Alvin Faiz telah menikah dengan Henni Rahman yang diketahui merupakan mantan istri dari Zikri Daulai, salah satu teman dari Alvin. Kabar itu ternyata membuat Syakir Daulai kaget, karena ia sangat mengenal dekat ketiga orang itu. Setelah mendengar kabar itu, Syakir Daulai bahkan sempat menghubungi ketiganya untuk memastikan kabar tersebut. Seperti apa cerita dari Syakir Daulai terkait pernikahan sahabat dan mantan kakak iparnya itu? Syakir Daulai mengungkapkan jika dirinya kaget saat mendengar sahabatnya Alvin Faiz menikah dengan mantan kakak iparnya, Henni Rahman. Ia pun berharap pernikahan itu tidak membuatnya menjadi penengah. Syakir kaget sih kaget, pas dengar kabar itu wah jangan sampai Syakir lagi nih yang jadi penengah lagi. Ujar Syakir Daulai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Bahkan, Syakir mengaku langsung menghubungi Alvin Faiz dan memintanya untuk melakukan salat istihoroh sebelum menentukan pilihannya. Namun, Alvin menyampaikan jika keputusannya saat itu sudah bulat. Pas dengar kabar itu Syakir tanya kejadiannya, Syakir tanya ke Alvin, Fin udah istihoroh belum? Terus dia dengan pilihannya mengiyakan dan yakin, ujarnya. Tidak hanya kepada Alvin Faiz, Syakir Daulai juga langsung menghubungi kakaknya Zikri Daulai untuk mengetahui kondisi sang kakak. Sebab, ia sangat mengetahui jika kakaknya itu masih dalam proses netralisir setelah bercerai. Terus Bang Zikri, saya tanya bagaimana di posisi abang seperti ini. Kan emang Bang Zikri juga kan emang lagi proses perpisahan juga, proses menetralisir rasa juga kan, ucapnya. Sebagai orang yang cukup dekat dengan Heni Rahman, Syakir Daulai menyampaikan jika ia sedikit memberikan pesan dan nasihat kepada Heni Rahman. Ia takut keputusan menikah itu diambil bukan dengan kepala dingin. Terus Syakir tanya nih sama yang tengah yaitu kak Heni. Terus Syakir ingatkan kak rumah tangga kakak yang tahu. Jangan sampai kakak memilih seseorang pas lagi suka aja atau karena terkalu benci sama seseorang. Jadi netralin dulu dengan mata dan kepala yang jernih, ujar Syakir Daulai. Syakir gak belain keduanya. Tapi Syakir cuma pengen bagaimana kakak memilih keputusan kakak yang bermanfaat untuk anak kakak. Apapun yang terjadi, itu udah menjadi pilihan dan takdir masing-masing. Sementara Syakir hanya bisa mensupport, sambung Syakir Daulai menceritakan pernikahan Alvin Faiz dan Heni Rahman. Terima kasih telah menonton!